Bagaimana caranya mengatur sepion supaya pandangannya lebih mudah Caranya gagang dari pintu teman-teman akan terlihat di sepion di area ini Jadi ketika teman-teman melihat sepion area gagangnya ada di sini Maka pandangan teman-teman akan luas namun masih bisa mengontrol bodi mobil dengan area sekitarnya Bagaimana caranya supaya kita mundur tepat misalnya satu garis lurus terus itu harus tahu dasarnya dulu Dasarnya kalau misalnya belakangnya mau ke kanan maka kita putar setirnya ke arah kanan Kalau kita mau belakangnya ke kiri maka putar setirnya ke arah kiri Kalau teman-teman ingin belajar bagaimana caranya mundur di belokan Posisi mobilnya tidak boleh terlalu ke pinggir Karena nanti ketika teman-teman memutar bannya maka posisinya akan melebar ke samping Oleh karena itu teman-teman ketengahkan dulu mobilnya Kemudian kalau memutar setirnya jangan terlalu pull ya Tapi sedikit-sedikit saja sambil merhatikan sepionnya posisi kanan dan kirinya Kemudian harus tahu prinsipnya kalau teman-teman putar setirnya ke kiri Maka belakangnya akan ke sebelah kiri tapi depannya akan ke kanan Kemudian untuk setirnya diputar ke kanan maka posisi belakangnya akan ke sebelah kanan juga Tapi depannya akan ke kiri Jadi dengan mengetahui posisi mobilnya teman-teman bisa mengatur putaran setirnya Jangan terlalu pull tapi atur sedang-sedang saja Untuk bisa parkir mudah seperti ini Maka yang diperhatikan adalah jaraknya Ambil jarak sekitar dua mobil Kemudian perhatikan sisi sebelah kanan agar tidak mepet ke mobil di kanan Kemudian untuk bumper sebelah kiri itu perhatikan dan pepetkan ke mobil seperti ini Sehingga nanti masuknya akan rapi Untuk memperubah parkir ketika teman-teman masuk maka teman-teman rencanakan dulu Dimana akan menempatkan ban belakang Ketika masuk kita akan menempatkan disini Tapi sebelumnya kita harus meletakkan atau membayangkan bahwa kita akan menempatkan bannya disini dulu Kemudian nanti kita akan membelok Kemudian kita akan mundur dan ban kita akan berada disini Jadi prosesnya membayangkan dulu apabila sudah ada bayangannya Maka proses parkir akan lebih mudah Teman-teman yang baru belajar parkir biasanya mobilnya akan miring atau terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri Teman-teman harus mengambil satu patokan supaya parkirnya mudah Patokannya adalah bumper belakang kita akan kita dekatkan dengan ujung mobil orang ini Kalau teman-teman posisinya lurus maka tinggal lurus saja kemudian ambil ke kanan Tapi kalau teman-teman melebar ke sebelah kanan maka ambil kiri dulu baru ambil kanan Nah poinnya disini ketika nanti teman-teman mundur itu bannya lurus dulu Baru ketika posisi bannya berada disini baru putar setirnya pul perlahan Sambil lihat spion kiri spion kanan kiri kanan sampai dengan parkir sempurna Kita ragu apakah ban kita miring atau sudah lurus Dan ketika kita keluar mobil ternyata bannya memang miring Nah bagaimana caranya supaya di dalam mobil bisa tahu ban kita lurus Caranya misalnya putar saja teman-teman setirnya ke sebelah kanan sampai dengan mentok Kemudian setelah mentok kembalikan lagi sebanyak dua kali ke sebelah kiri Otomatis ban kita sudah bisa dipastikan telah lurus Termudah untuk teman-teman melalui sebuah tikungan yaitu kita mengetahui apa patokannya Patokan termudah yaitu teman-teman harus berpatokan pada ban depan sebelah kiri Maka mengembalikannya juga satu kali Kalau teman-teman memutarnya dua kali maka kembalikannya dua kali juga Kemudian jangan lupa ketika memutar setir Setir tidak boleh diam ya Artinya ketika teman-teman putar terus teman-teman diam Kemudian kembalikan lagi Kemudian diam lagi kembalikan lagi Tapi memutar setir itu selalu bergerak ya Seperti ini teman-teman perhatikan Biasanya pemula itu seperti mutar diam Mutar diam Seperti ini bisa dilakukan apabila di jalan lurus ya Tapi kalau di jalan tikungan atau sesuatu yang berbentuk tidak rata ya Maka itu teman-teman harus setirnya selalu bergerak ya Seperti ini akan saya perhatikan bagaimana sebenarnya ketika di kemudi itu seperti apa Di kemudi teman-teman memutar setirnya seperti ini Selalu bergerak ya pelan-pelan-pelan Ketika putarannya atau tikungannya tajam baru teman-teman putar Tapi walaupun sudah dilurus tetap setir selalu berputar Di jalan sempit dan kita papasan Sering kita harus mengalah dan mundur Cara mundurnya kita putar setirnya dua kali Kemudian mundur jangan sampai habis Sisakan space sedikit Kemudian putar setir lagi ke kanan sebanyak empat kali Baru mundur Kemudian luruskan setirnya Baru biarkan yang lain jalan dulu Setelah itu baru teman-teman jalan kembali Cara stop ditanjakan Injak koplingnya Injak remnya Netralkan giginya Tarik rem tangannya Baru lepaskan koplingnya Setengah kopling adalah ketika kopling teman-teman angkat Kemudian terasa bergetar hendak maju Di saat itu juga teman-teman tambahkan gas Kemudian getaran tersebut akan hilang menjadi jalan mobil yang stabil Sedangkan kalau teman-teman mau jalan Maka kita injak koplingnya Kemudian teman-teman masukkan persenyaling satu Kemudian angkat koplingnya sedikit Tambahkan gas Kemudian turunkan rem tangan Sedangkan kalau teman-teman mau stop Maka injak koplingnya Kemudian injak remnya Kemudian tarik rem tangannya Kemudian netralkan giginya Dan selesai Tunggu Kemudian ulangi lagi Kalau teman-teman mau jalan Semoga bermanfaat